Heho Pop Gengs! Di bulan Maret 2023 kemarin, Provinsi Lampung dapat penghargaan Keceni sebagai daerah peringkat pertama, persentase realisasi belanja daerah atau APBD tertinggi tahun anggaran 2022. Gak main-main, serapan APBD yang berhasil dilakukan Lampung mencapai 97,25% atau setara dengan 6,75 triliun rupiah. Gimana? Fantastis kan? Kalau duit ini dipakai beli makanan khas Lampung kayak gulai taboh, kayaknya bisa cukup untuk semua orang di Lampung. Nah namun sayang meski telah mendapatkan penghargaan karena menghabiskan uang negara begitu banyak, sekarang Lampung malah viral nih karena hal negatif. Semuanya dimulai dari akun TikTok bernama Bima Yudo, pemuda Lampung yang sekarang tengah tinggal dan belajar di Australia. Beberapa waktu lalu, pemilik akun TikTok at AW Bimax Reborn ini membuat video TikTok tentang tanah kelahirannya Lampung dan membahas kenapa Lampung itu tidak maju-maju. Dalam video tersebut, Bima bilang, kalau beragam aspek yang buat Lampung ini merosot, mulai dari infrastruktur tidak layak, sistem pendidikan lembah, tata kelola pemerintahan kacau, hingga Lampung terlalu bergantung pada sektor pertanian. Nah setelah videonya itu viral, babak dari meledaknya nama Bima pun dimulai. Salah satu tim hukum gubernur Lampung yang bernama Ginda Ansori melaporkan Bima menggunakan UU ITE atas penggunaan kata Provinsi Dajjal dalam video tersebut. Jadi, emang konteks yang dilaporkan dari bapak Ginda ini bukan tentang Bima menyampaikan info hoax, tapi karena ngomong kasarnya. Nah secara nggak langsung, Pak Ansori ini membenarkan apa yang dikatakan Bima tentang alasan-alasan Lampung itu nggak maju. Kalau nggak ya pasti dong laporannya soal konten Bima dan bukan karena kata-kata kasar doang. Sebab pelaporan inilah sosok Bima makin viral dan diindikasikan akan menerima ganjaran dari apa yang telah ia katakan. Tapi tenang kok, toh seluruh netizen maha kuat bersama Bima. Nah dengan kasus ini juga, Bima berencana untuk mengajukan Protection Visa Subclass 886 Australia yang merupakan langkah perlindungan Australia bagi mereka yang nyawanya terancam sebab konflik agama, ras, hingga opini politik seperti yang dialamin Bima. Setelah babak dimulai, respon publik pun menghampiri isu Bima dan Lampung. Seperti yang dikatakan, netizen maha benar kita udah bersama Bima 187 persen. Buktinya makin banyak tuh mencuat konten negatif tentang Lampung. Mulai dari infrastruktur jalan yang lobang-lobang ngeri jadi waterboom, sampai yang jadi lintasan offroad, ngerinya lagi ada tuh video bayi yang harus menempu jalan offroad ini padahal lagi sakit. Jadi emang gawat sih kondisi infrastruktur dari Lampung ini? Selain dari konten-konten netizen, konten kreator lain asal Lampung seperti Kribo TikTok juga turut memeriahkan babak. Nah, gimana nasib Kribo TikTok? Ya, sama dengan Bima langsung dapat dukungan full dari netizen. Kemudian ada juga fakta-fakta lama yang wadidaw dari Lampung yang ikut terungkap. Nah, gilanya lagi, konten Bima yang berakhir laporan ini juga direspon oleh orang-orang tersohor di Indonesia. Salah satunya adalah pengacara super tajir Hotman Paris yang mendukung Bima. Lalu ada juga respon dari dokter kondang Richard Lee yang bilang kalau undang-undang ITE ini gak bisa digunakan ke Bima. Karena Bima mengkritik Lampung dan UU ITE cuma bisa digunakan secara individu. Hmm, tim ahli hukumnya gimana nih? Kok dokter bisa lebih paham ah? Lalu pasti ada yang bertanya apa respon dari pemerintah Lampung. Dari apa yang dikatakan Wakil Gubernur Lampung Husnunya Halim atau yang sering disampam Banuni, mereka ini bukan bekerja untuk menanggapi viral, tapi emang pengerjaan perbaikan jalan tertunda sebab adanya COVID dan dilakukannya pengalihan anggaran. Oh, gara-gara viral terus dikerjakan? Saya jelaskan pekerjaan kami bukan soal untuk viral atau menjawab viral. Hmm, bener juga ya. Mungkin aja anggarannya untuk penyelesaian COVID kemarin. Tapi, 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 tunggu dulu. Masih ingat bambah konten gaji 1M sebulan, Felicia Chiasaka? Nah, mbak ini ikut nimbrung untuk membuat banjir fakta yang datang ke Lampung dengan menganalisa pembagian APBD Lampung. Nah, faktanya, ternyata nih cuma 10% alokasi perbaikan infrastruktur dan 52% untuk gaji tunjangan honor sewa gedung dan perjalanan dinas pejabat. Hadeh, ngeri-ngeri-ngeri-ngeri. 22% dari APBD. Ini semua tuh sifatnya biaya. Oh iya, masih ada satu lagi nih tanggapan dari Mbak Nuni tentang Bima kalau pemuda tersebut nggak perlu cemas dengan keluarganya. Hal ini disampaikan dalam bentuk chat dan juga video Mbak Nuni nelpon Bupati Lampung Timur untuk ibu dan bapak Bima dijaga. Tapi, tapi, tapi lagi nih. Nggak lama setelah video tersebut, rumah Bima malah penuh dengan polisi dari Polda Lampung bahkan disuruh klarifikasi seperti apa yang ada di video terbaru, Bima. Jadi, konsep dijaganya yang macam gimana tuh? Oh iya lagi nih, sebab aksi Bupati Lampung Timur yang dianggap tidak menjaga ibu bapak Bima, netizen langsung beraksi dong menyerang Instagram anak Bupati Lampung. Hmm, gimana ya perasaan jadi anak Pak Bupati ini udah diserang netizen? Eh, sekarang statusnya sebagai mahasiswa kedokteran Unila juga diragukan netizen sebab bapaknya terjerat kasus korupsi di Unila. Nah, karena Mbak Nuni nih yang sangat aktif menanggapi persoalan ini, jelas ada yang penasaran dong, di mana Gubernur Lampung? Secara ofisial, Gubernur Lampung belum mengeluarkan statement apa-apa, tapi di balik layar beda lagi nih. Karena Gubernur ini diberitakan udah memaki ayah Bima lewat telepon saat keluarga Bima dipanggil Bupati Lampung Timur. Nah, sebab hal ini, berita lama Gubernur Lampung ini langsung mencuat kalau dirinya sering mengintimidasi dengan mengaku sebagai mantan preman. Jadi kalau langkahnya adalah menyudutkan keluarga Bima emang udah bisa ketebak. Dengan viralnya Bima dan juga bagaimana prestasi Lampung yang udah banyak dibahas, sekarang waktunya menjawab bakal dibawa kemana isu ini? Hmm, jelasnya sih nggak jauh-jauh dari kekuatan netizen dan pemilu 2024. Belum lama ini netizen dan beragam platform berita, nama Gubernur Lampung Arinal Junaidi mencuat untuk dikuliti kekayaannya. Siapa sangka kalau dirinya ini masuk dalam 10 besar Gubernur terkaya di Indonesia? Dari data LHKPN, jumlah hartanya itu mencapai, wow, 22 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan harta-harta lainnya. Nah, selain itu sama seperti kebanyakan harta pejabat yang terungkap, istri Pak Arinal juga kena sorot. Diketahui si ibu punya tas mewah lho, seharga 33 juta rupiah. Gimana nih masyarakat Lampung yang harus servis motor karena jalan rusak? Apa motor kamu sebanding dengan harga tas si ibu? Nah, mengenai pemilu 2024, Gubernur Lampung yang merupakan kader partai Golkar jelas jadi sorotan. Makanya banyak yang ngetek partai beringin ini serta seluruh pucuknya untuk memberi arahan ke Pak Gubernur. Golkar tentu tidak mau dong kehilangan basis pemilihnya di Lampung. Jadi mau nggak mau Golkar harus bergerak nih. Apalagi Pak Mahfud juga sudah angkat bicara lho. Sekarang gimana nih menurut netizen? Kira-kira kasus ini gimana ya akhirnya nanti?